Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Junisa Nur Armayamina Setyon MPM saya 2014-34-209 kelas 3i program studi PGSD disini saya akan mereview jurnal judul jurnal yang saya analisis efektivitas media audio pembelajaran bahasa Inggris berbasis lagu kreasi di kelas lima sekolah dasar di Bandung yang pertama penggunaan media yang diterapkan menurut saya pengembangan kompetensi berkomunikasi dalam bentuk lisan secara terbatas untuk mengiringi tindakan dan Hai dalam konteks sekolah dan memiliki kesadaran tentang hakikat dan pentingnya daya saingan bangsa dalam masyarakat global berdasarkan tujuan tersebut maka aspek mendengarkan atau listening dan memperbicara atau speaking harus ditekankan tanpa Hai mengseimbangkan aspek Hai menulis atau reading dan membaca reading mereka Hai temuan hasil penelitian pengembangan ini menunjukkan pula bahwa model pembelajaran bahasa Inggris berbasis tema memberikan keuntungan yang lebih baik bagi siswa berkemampuan sedang dan baik dibandingkan dengan siswa ke berkemampuan kurang ini dapat dipahami meningkatkan siswa berkemampuan kurang cenderung kurang begitu terlibat dan responsif dalam pembelajaran Hai yang kedua tuliskan permasalahan pembelajar yang diangkat penulis jurnal yang Anda pilih yang saya permasalahan media pembelajaran yang lebih inovatif agar guru dapat Hai dapat mempelajari yang dapat menghadirkan kesenangan dalam proses pembelajaran kepada siswa media pembelajaran merupakan alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran yang terjadi dari buku modul teks Hai terprogram keset video camera Hai film silet Hai foto gambar grafit televisi komputer dan sebagainya media ini membawah pesan-pesan atau informasi yang bertujuan atau mengandung maksud pengajaran maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat fisik yang digunakan dalam menyampaikan informasi yaitu merupakan materi pembelajaran kepada kepada peserta didik Hai yang ketiga Hai menurut pemahaman pembacaan anda apakah kelemahan media tersebut menurut saya permasalahan dalam pembelajaran hendaknya melibatkan semua indra anak-anak baik itu penglihatan Hai pendengaran rasa penciuman dan sentuhan pembelajaran dapat membuat anak-anak memiliki sikap senang dan nyaman dalam belajar dan bahasa yang diajarkan bersifat dengan bermanfaat dalam kehidupan namun demikian berbagai fakta Hai mengindifikasikan bahwa masih terdapat berbagai kendala di lapangan dalam pelaksanakan pembelajaran yang memadai guru cenderung mengimplementasikan pembelajaran dengan mengapalkan kosa kata melalui melalui dan menjelaskan kosa kata dalam bahasa Inggris Hai yang keempat Hai tuliskan tahap atau prosedur penggunaan media pada jurnal yang dipilih yang pertama pembukaan dalam prosedur yang kedua tujuan dalam pembuatan prosedur yang ketiga isi teks prosedur yang keempat penutup prosedur sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati